Ini ekspektasi ataupun juga Anda mengukur kalau kita review kemarin PPKM ini seperti apa Pak Dampaknya dan ke depannya bagaimana? Ya PPKM tentu tujuannya untuk membatasi pergerakan, untuk membatasi kerumunan. Sedangkan kita di periwisata kan ini memang jadi hal yang sangat dilematis sekali. Jadi misalnya restoran kalau jam dulu PPKM 2 ditutup jam 8 itu tentu agak sulit juga bagi teman-teman yang mencari tempat makan dan lain sebagainya. Sekarang Alhamdulillah bisa diundur ya, PPKM 3 ini bisa diundur sudah sampai ke jam 9. Efeknya dampaknya kepada periwisata lagi di Bali saya kira juga di daerah-daerah lain walaupun bukan menggantungkan pendapatannya dari periwisata. Saya kira pengaruh PPKM dalam konteks perekonomian saya kira pasti ada perlamatan. Namun demikian kami juga menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting. Jadi kami komit semua untuk taat kepada apa yang telah ditutupkan oleh pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan secara baik. Kami akan tetap ikuti. Ini yang kami lakukan walaupun ya sebagaimana kami laporkan tadi bahwa terjadi penurunan pasti tidak penurunan. Ini juga terjadi di bulan Desember. Begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa penerbangan ke Bali harus berbasis web PCR. Ini juga berpengaruh pada target-target yang sebenarnya kami sudah perhitungkan di bulan Desember. Sekian ribu orang ini bergeser akhirnya target kami. Apalagi sekarang berlaku PPKM. Ini juga bergeser kalau kita melihat sekarang dari jumlah kunjungan apa namanya passenger kalau saya katakan wisatawan mungkin belum tepat ya karena yang datang ke Bali lewat udara belum tentu semuanya adalah wisatawan. Mungkin kalau 50 persen 70 persen mungkin dapat saya katakan untuk wisatawan. Nah sekarang kondisinya yang datang ke Bali perharinya rata-rata 2 ribu. Sebelum PPKM itu masih bisa datangnya sekitar 8 ribu. Nah tentu kalau 2 ribu ini misalnya 50 persen wisatawan. Jadi praktis hanya seribu orang. Kalau satu kamar mereka berdua hanya terisi 500 kamar. Sedangkan kamar kami di Bali ada 130 ribu kamar. Nusa dua saja 7.600. Jadi sangat kecil sekali. 500 kamar mengisi akomodasi yang ada di Bali yang jumlahnya 130 ribu tentu sangat kecil sekali. Kami sadari sekali lagi bahwa bagaimanapun juga kesehatan hal yang sangat penting. Tapi ekonomi juga kami tetap harus jaga. Optimisme masyarakat tetap juga kami jaga. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.